Jangan melendik Jangan S2 Tapi pertanyaannya Kayak anak kecil Jadi kalau berbicara Saya mau sampaikan Rul, dengerin dulu saya ngomong Terima kasih Edukasi pertama Saya ingin sampaikan kepada penelituan Kristen Agar tidak berinterpretasi liar Terhadap yang tidak anda imani Yaitu Islam Bersaksilah tentang apa yang anda imani Baik, saya langsung ke bawah Pak Wisnu ya Oke, siap Pak Wisnu Selamat malam Mas Selamat malam Pak Sarul Ini Mas sama Bapak nih Terserah Pak Sarul Memang panggil apa Ya, santai saja Mas Wisnu Saya tidak akan menyerang siapapun Saya hanya masuk Pada wilayah kesaksian Pak Wisnu Oke Baik Yang pertama yang saya tangkap tadi Pak Wisnu Baca surat-surat pendek Tapi Pak Wisnu Tidak pernah merasakan Kehadirat Tuhan Ya Pak Wisnu ya Ya betul Baik Itu Ajaran dari mana Baca surat-surat pendek itu Lalu langsung merasakan Kehadirat Tuhan itu Ajaran dari mana Begini Pak Jadi yang saya imani kan Seperti saya kepada Tuhan saya dulu Yaitu Allah Itu artinya saya doa Surat-surat pendek itu kan Saya artikan sebagai doa-doa Bukan berarti surat pendek itu Menghadirkan Tuhan Bukan Pak Karena itu doa Saya artikan Tadi kan Bapak mengatakan Kok saya tidak merasakan Kehadirat Tuhan Betul Saya memang Karena saya ingin Merasakan kehadirat Tuhan itu Tolong Pak Bantu saya Untuk tidak Menjadi orang Kristen waktu itu Tapi Tuhan tidak hadir dalam diri saya Ya Seperti itu loh Pak Baik Artinya apa Di dalam Islam Tidak seperti itu Pak Oh iya Berarti apa Animan Kristen Bukan berbeda Islam itu begitu Bukan berbeda Ya emang beda Pak Maksudnya Pak Emang beda maksudnya Dengan emang Kristen yang saya imani sekarang Gitu Enggak saya tidak Saya tidak bicara Kristen Saya ngomong berjalan Bapak ditolak Saya bicara Kesaksian Bapak pada saat Muslim Itu Oke Saya tidak masuk pada ruang Pada saat Anda Kristen Bukan bilang saya itu Paham ya Mas Paham Pak Baik Yang kedua Tadi Bapak mengatakan Saya Saya Udah Islam Lalu Bapak Memajari Orang Kristen Ya Udah Islam Mengajari orang Kristen Enggak Pak Memajari Punya pacar Saya itu Begini Pak Istri saya itu Dulunya Seorang mu'alaf Pak Dia masuk Islam Mendapatkan KDRT Dan lain sebagainya Akhirnya dia bercerai Statusnya Islam dong Saya juga Islam Nah saya Berpacaran sama dia Kalau gak salah Tadi Bapak diminta Ngantar Pacarnya ke gereja Ya Begini Karena dia Sudah mu'alaf Akhirnya cerai kan Disuruh lah Udah 14 tahun Dia gak pernah ke gereja Disuruh lah Sama orang tuanya Untuk ke gereja Di saat dia Disuruh orang tuanya Ke gereja Mengajaklah saya Saya dengan keadaannya Sebagai orang Islam Pasti kacau lah Patin saya Karena bertentangan Waktu itu kan Nah begitulah Saya berdoa Dan lain sebagainya Tuhan tidak hadir Dalam kehidupan saya Tidak mengarahkan saya Kalau emang benar-benar Ternyata Saya tantang Tuhan itu Dia tidak nyata Di dalam hidup saya Itu loh pak Ya Pada saat bapak islam Bapak Mencari Kebenaran Tentang Injil Atau kristus Tadi pak Mencari apa Mendatang di dua Turis tadi Bulet Oh Bapak lagi islam Apa Bagaimana tuh Hukumnya itu pak Kalau waktu itu kan Saya sudah sempat ke gereja pak Artinya Pada saat itu Bapak sudah keluar Dari islam Ya kalau saya Kalau dibapti sih Belum pak Cuman sudah ke gereja Dan saya mencari kebenaran itu Dan akhirnya Tuhan Tonton saya Ketika saya Merasakan bahwa Di luar Iman Kristen adalah Bisa dibilang ya Sesat Kafir Masuk neraka Di dalam Pergumulan saya Tuhan hadir di dalam diri saya pak Kepanikan saya Waktu saya belum Bapis pun Tuhan hadir di dalam diri saya Dia mengatakan di dalam diri saya Tau usah kau pikirkan Dasatmu itu Tapi kau pasti ku selamatkan Itulah yang membuat Ketenangan Ketenangan diri saya Untuk menjadi orang Kristen Ya Artinya Melalui doa lah Ya Saya tidak masuk ke situ ya Saya masuk pada video Keisaman Bapak itu saja Nah yang tadi Bapak Mengatakan Mohon izin kepada Ibu Lalu Ibu Mengatakan Loh kok begitu Gitu ya Minta restu Untuk tindak agama gitu ya Iya betul Lalu Ibu Anda Mengatakan Ya gak apa-apa Nah lagi-lagi Ibu Anda Tidak menunjukkan Orang Islam Pak Sarul Jangan menghakimi dong Pak Kalau Ibu Anda itu orang Islam Gak boleh menghakimi Kalau sekarang Bapak Gak boleh menghakimi Yang maksudnya gini Pak Ini Pak Sarul ini Tandar Islam itu Seperti apa Begitu Baik Jadi barang siapa Mencari agama Di luar Islam Kena raka dia Mas Itulah kalimat Yang harus disampaikan Ibu Bapak Kalau dia Saya tidak mematah Bapak masuk ke situ Saya masuk pada ruang Kesaksian Bapak Sebenarnya orang Islam Tolong diam dulu Tidak ada ayat neraka Bapak jangan menyesatkan Orang disini Maksud saya Kenapa saya potong Saya lagi bicara Tidak ada kata neraka Disitu Pak Sarul Jadi Anda mesti Jangan merasa benar Itu bacaan salah tadi Al-Quran Arabnya salah Tidak ada kata neraka Disitu Nah neraka itu Bahasa Arabnya nar Bukan Hosirun Bukan Hosirun Neraka itu nar Di dalam Kamu ini siapa sih Bicara ini Saya berbicara Saya berbicara Tentang iman saya Anda jangan Menyesatkan orang disini Bapak Cukup bertanya Bukan siapa Mencari agama Dia pasti Bukan polisikan Jangan dibintrogasi Ini bukan maling Cuma Tidak Bapak Pak Sarul Kenapa bisa bilang Bahwa ibu saya Bukan Islam Begitu Kalau dia bukan Islam Dulu Dari senjak kecil Yang paham Sari Kalau dia Kalau dia bukan Islam Jadi dulu tidak Menyuruh saya Salat untuk ngaji Seperti itu loh Pak Sarul Gini Kalau Pak Sarul Kurang data Bisa saya kasih data Di kampung saya Semuanya masih Islam Saudara saya juga Masih ada Pak Isno Saya tidak masuk Kalau Anda Mengatakan Islam Tandarnya Salah Biarin aja Kalau orang Tandarnya itu Bisa baca Arab Salah Mas Karena Ini Banyak orang Islam Yang mengaku agama Islam Di rumahnya Tidak ada Al-Quran Sama dengan Sarul juga Tidak punya Al-Quran Ini Tidak ngerti Arabnya tidak ada Nar Kenapa disebut Masuk neraka Jadi kalimatnya Harus jelas dulu dong Subjek Objek Predikatnya Harus jelas Saya ini wartawan Yang bisa Introgasi Sarul Jangan Berbicara Pada orang Yang sangat Patut Tapi pertanyaannya Kayak anak kecil Jadi kalau Berbicara Terakhir Saya mau sampaikan Terakhir Dengeri dulu Saya ngomong Dengeri dulu Saya ngomong Kalau berbicara Itu harus Arahnya kemana Jelas Makanya Anda Harus mempelajari Ilmu penyelidikan Dulu Penyelidikan Penyelidikan Baru Anda Bisa interogasi Anda ini statusnya Apa Untuk interogasi Orang yang Kesaksian Tentang Keyakinannya Anda mau jadi apa Pak Yusuf Tolong saya Jangan di mute Karena saya Sudah disana Baik tadi Kalau ada orang Yang bicara Anggap saja Orang yang tidak Patut berbicara Tidak Dia tidak mau dengar Orang lain ngomong Saya ini Bermat Pak Yusuf Menghakimi Dia bukan islam Kalau saya bukan islam Kalau saya bukan islam Di negara Bisa dengar Mencantungkan saya Standar Bidensi saya Di KTP Itu adalah islam Berarti bapak Menolak Negara ini Sekarang ini analoginya Pak Yusuf Begini nih Paham gak Pada saat Anda islam Anda kan udah katakan Tadi Orang Kristen Kamu islam itu Mangfaatnya Untuk Indonesia Apa Yang jelas Dari islam Banyak madorotnya Apa Bom Bali Bom katedral Itu dari islam Banyak madorotnya Kenapa Islam membuat Madorot di Indonesia Karena islam itu politik Seperti yang dibawakan Oleh si Rizik Sihab Itu politik Mesti nyadar Kamu Rul Kamu ini orang Indonesia Rul Anggap aja Silahkan bicara Silahkan bicara Kamu juga gak layak Masopan kamu Kalau belum sekolah Belajar Kamu juga gak layak Masopan kamu menghakimi Ibunya Masih Betul Pak Ubre Betul Bu Ubre Saya juga merasa Berarti banyak Ternyata orang islam ini Sedikit Berarti Bu Ubre Yes Karena gak banyak Diapui oleh Pak Sarul Ternyata Omat islam itu sedikit Di Indonesia ini Ya dengerin saya ya Pak Isno Karena yang masuk ini Kan saya nih Mas Oke Silahkan Pak Sarul Baik Bicara banyak-banyak Mas Oke Nah Jadi karena Justifikasi awal Bapak Orang Kristen itu Neraka Orang istri Itu bukan kata Bapak Itu kata Allah Baik Kita tutup dengan kalimat Pada saat Bapak Mengatakan Yesus itu manusia Yesus itu bukan Nabi Saya mau kasih tau ke Anda Di dalam Al-Quran itu Allah tidak mengenal Yesus Allah hanya mengenal Isa al-Masih Sehari satu ayat Di dalam Al-Quran Dimana Yesus Allah katakan Tapi kan selama perjalanan Hidupnya Dia menemukan Tuhan Yesus Kok kamu membatasi Tuhan Betul Bu Afri Betul Bu Afri Betul Bu Afri Kamu gimana sih Salah ulang kamu kemana S2 nya telah Anda bertemu apa Di luar sana Orang Anda Saya masuk ke mana Karena Anda mengaku Islam Itu saja Ya Paham ya Ya karena dulu Negara mengakui saya Dulu di identitas saya Sebagai Islam Pak Kalau Pak Sarul Tidak mengakui pun Berarti Bapak menolak Negara itu Waktu itu Itu saja Apa hubungannya negara Negara gak bisa dikandang Iya Pak Sarul kan Menolak bahwa saya Dulu bukan Islam Ibu saya pun Bukan Islam Negara itu Tidak pahami Islam Orang yang pahami Islam Berarti disebut Islam Banyak orang di negara ini Itu Gak pahami Islam Gak bisa baca Dan segala macam Itu masih banyak Pak Sarul Bapak aja sudah mengakimi Ibunya Mas Wislu kok Iya saya juga Bapak aja sudah mengakimi Ibunya Mas Wislu Maka dari itulah Saya bangga meninggal Agama saya dulu Dan ikut Yesus Kristus Salah yang benar Amin Amin Haleluya Maka dari itu Otak saya Otaknya Pak Sarul ini Gak masuk di otak saya Gitu loh Kok sampai Gitu loh Gak mungkin masuk Orang bego Nah Beraih keluar Kata-kata Iya Iya Karena kamu bodoh Pertanyaannya bodoh Makanya itu saya bangga Menginggalkan agama Islam Dan ikut Yesus Kristus Salah yang benar Baru Menghargai narasumber Kamu siapa Kamu siapa Kamu juga siapa Saya orang Kamu tuh setiap masuk Suka mengakimi orang Bicaranya cuma sebatas Kenara sumber Tapi anda itu Memponis Mengakimi orang Apa-apa kata Allah Apa-apa yang berkata Emang Allah berkata Sama kamu Sarul Mohamad saja tidak pernah Jumpa dengan Allah Kamu sok-sokan Kata Allah Bukan kata saya Kata Allah Tuhan Yesus Yang sudah ketemu saya Menyembuhkan semua Apa yang sudah saya alami Kamu ketemu Tuhan Kapan Islam Pak Ketemu sesuatu yang gaib Itu adalah Iblis Itu Islam Pak Jin aja diterima Iblis dan kamu Iblis dan kamu Mengakimi orang tua Orang lain Gimana Saya tidak menghakimi Saya berhubungan Kamu ini Barang siapa Merewatkan Anaknya kami Reco kah Udah ga masuk Ga masuk kah Mas ngomong Gini Kamu ini sudah Ngerecokin Di grup ini Yang lagi nyantai Yang lagi Kesekian Kamu itu Jin Yang masuk kesini Kamu itu Jin Selamat malam Selamat malam Pak Kasih Apa kabar Selamat malam Pak Jika Selamat malam Kita tahu Sarul lagi Disesarkan Sama Allah SWT Ada hadisnya itu Jangan kaget Itu ada hadisnya Bahwa Allah Kamu itu Disesarkan Bahwa kamu itu Disesarkan Allah Itu ada hadisnya Sarul Jangan kabur Jangan kabur Itu ada hadisnya Sarul Hadis yang Aduh kabur Sarulnya Kasian di lu Baru juga Masuk selalu menjas Orang Aneh Otak saya Otak saya gak masuk Dengan kata-kata Beliau itu Aneh Emang gak masuk Emang bego Yang begitu yang disebut Orang bego Kalau orang bintar Mengerti Menghargai semua Yang diucapkan seseorang Betul Makanya saya bangga lah Meninggalkan kebodohan Yang dulu Yang ikut Yesus Kristus Betul Enggak yang lucunya Apa-apa Kata Allah Ini bukan saya yang bicara Allah yang bicara Itu kan katanya Dia juga terdoktrin Jangan diberi Ketika Pak KT Saya tadi dari awal Sudah mengatakan Itu dari awal Saya gedek banget tuh Yang namanya Sahul tuh Kalau ngomong Bentar Saya bicara sebentar Pak Dian Jadi saya dari awal Sudah berbicara Dengan Pak Wislu tadi Bahwa kita Tidak mengenal Yang namanya Isa Karena Alkitab Tidak berbicara Tentang Isa Alkitab berbicara Tentang Yesus Kristus Atau Yesuah Hamasyah Ya Jadi tidak ada Itu Disama-samakan Di blur Seperti itu Itu tidak bisa Dipakai Seperti itu Kitab kita itu Berbeda loh Ya Tidak sama Dan apa yang Digariskan Alkitab itu Sudah ribuan tahun Lebih dulu ada Dibanding Al-Quran Al-Quran itu Baru ada di abad ke-9 Baru dicetak itu Tidak langsung turun Dari langit Tidak gedebuk Dari langit Ada yang bikin Ada yang tulis Ada yang kumpulin Bahkan pernah dibakar Karena salah Oleh Usman Lalu dikumpulkan lagi Dibikin lagi Kalau bicara tentang hadis Lebih lama lagi Baru ada Jadi kalau mau Disama-samakan Saya tidak Tidak Dukung itu Kenapa? Karena Alkitab Mengatakan beda Beda sekali Langit dan bumi Jadi janganlah Pak Sahrul Menyaman-nyamain Gitu loh Ya Tidak bisa sama Pak Sahrul Itu biasa Pak Lobo Biasa Karena memang Memang Allahnya Tukang penyesat Kayak di hadis ini Tadi saya mau jelaskan Sahrul Mungkin ditampilkan dulu Pak Yusuf Saya punya hadis ini Jadi ini mendukung Mendukung apa yang dikatakan Pak Wisnu tadi Terima kasih Pak Ini betul luar biasa Kesaksian Bapak Yang mengatakan bahwa Tuhan itu harusnya Menyelamatkan Bukan menyesatkan Ini ada hadis Bulukul Maram 999 Angkanya juga Triple 9 ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajari kami Kutbah pada suatu hajat Dalam kurung Artinya Segala Sesungguhnya Segala puji bagi Allah Kami memujinya Kami meminta pertolongan Dan ampunan Kepadanya Kami berlindung kepada Allah Dari kejahatan Diri kami Barang siapa Mendapat hidayah Allah Tak ada orang yang dapat Menyesatkannya Oke Itu kita setuju ya Tapi yang saya kasih warna Yang saya kasih warna merah Yang saya kasih warna merah ini Barang siapa disesatkan Allah Tak ada yang kuasa memberinya petunjuk Benar yang dikatakan Pak Wisnu tadi Bahwa Allah di sebelah ini Allah yang menyesatkan Jadi Ayatnya ada itu Pak Di Anahal ayat 37 itu Pak Nah Anahal 37 Dan dikuatkan lagi oleh hadis ini Padahal saya tadi Mau menunjukkan ini Sama Sahrul Bahwa dia itu memang Selama ini disesatkan Sama Allahnya Gitu Tapi dia udah kabur duluan Cemen itu Sahrul Iya Makanya Kalau Data-data Dan dalil Sudah mulai ditampilkan Yang muslim itu Pasti selalu langsung kabur Karena mereka Tidak bisa menjawab Betul Pak Tapi Yang bahayanya Mereka tidak mau belajar Tidak mau buka hati Tetap aja Mau diikat Tetap aja Mau Mau ditutupi dengan Hal-hal yang Tidak akan menyelamatkan Nah Kalau Allah disini Bisa menyesatkan Barang siapa Disesatkan Allah Kok Allah Kok Tuhan Kok bisa menyesatkan Tidak ada yang Tidak ada yang kuasa Memberinya petunjuk Ya begini kok Masih bisa dipercaya Gitu Ya Teman-teman di muslim Kami ini mengasihi kalian Kami ini juga Membagikan Semua Apa yang terdapat Di dalam kitab kalian Nah Kami berdoa Supaya ini bisa mencerahkan Teman-teman di muslim Jadi Pasarul ini memang Ya Cukup Aneh juga ya Dikasih kesempatan Tapi tujuannya selalu Menjatuhkan Menghakimi Dia mau Hanya pendapatnya Dia mau hanya Pemahamannya yang Yang benar Tapi dia tidak mau dengar Kalau orang mengalami Tuhan Orang Kristen itu Mengalami Tuhan Nah coba tanya Sama dirimu sendiri Sarul Apakah engkau pernah Mengalami Allah Kalau tidak pernah Ya pertanyakanlah Jangan sampai anda Tersesat Karena ini sudah ada Sudah ada pernyataan Dari hadis sendiri Ada Tadi dari Dari surat apa Pak Wisnu Dalam Al-Quran Anahal ayat 37 Nah itu Coba ditampilkan dulu Pak Biar kita ini Biar teman-teman di muslim Juga tahu Surat berapa itu Anahal Ayat 37 Surat berapa itu Pak Anahal Anahal surat berapa ya 14 14 Kita dulu ada Nah surat berapa Pak AC Anahal Anahal 15 Kalau enggak 16 ya 16 16 16 16 Ayat 37 Ayat 37 Ayat 37 Surat 16 Surat 16 Bukan 100 Surat 16 16 Ayat 37 Surat 16 Ayat 37 Ya sebentar Oh ya Anahal Ayat 37 Kita share screen dulu ya Ya Biar tidak dikata Kita ini kan Membantu Supaya Apa yang selama ini Karena memang tidak Kita tidak bisa tutup mata Banyak orang yang Beragama Islam Tapi tidak paham Al-Quran Banyak orang yang beragama Islam Tapi tidak menerti Cuman Apa Baca dan percaya Dengar dan percaya Gitu Sudah ada Pak Sudah share screen itu Di layar Pak Wisnu Bisa dibaca Saya baca ya Ya Jika engkau Tanda kurung Muhammad Sangat mengharapkan Agar mereka mendapat petunjuk Maka Sebenarnya Allah tidak akan memberi petunjuk Kepada orang Yang disesatkannya Dan mereka tidak mempunyai penolong Sudah jelas ya Disesatkannya oleh Allah Kok Bisa Bisa beriman kepada Allah Yang suka menyesatkan Begini ya Kasian ya teman-teman Pak Yusuf Pak Yusuf Salam sebelumnya Salam Semuanya Pak Yusuf Nanti saya boleh Dibuka lagi Di Quran Bahwa memang Di Quran 3 ayat 54 Disitu justru memang Allahnya itu Maha Tipu daya gitu Pak Kurang 3 ayat 54 Ya Bapak Al-Imran ya Ya Tuhan 3 ayat 54 Ya Saya bacakan dulu sebelum masuk di Quran ya Kita Ya ya Saya bacakan di firman Tuhan Yesus Di Matius 24 Ayat 4 Disini Tuhan Yesus sudah Mengingatkan kita Anak-anaknya Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang Yang menyesatkan kamu Itu kan berarti Tuhan Yesus tidak menghendaki Kita disesatkan gitu Tetapi kalau di Quran 3 ayat 54 Saya bacakan ya Dan mereka Dalam kurung Orang kafir Mungkin Allah tidak suka gitu ya Kenapa bisa Malah sama manusia Membuat tipu daya Maka Allah pun Membalas tipu daya Dan Allah sebaik-baik Membalas tipu daya Ini Pak Berarti memang disini Terlihat sekali ya Kalau Allah itu jago Jago ini ya Tipu daya ya Sebaik-baik Ya Kelasnya paling tinggi nih Sebaik-baik Membalas tipu Daya Seharusnya kan Kalau Allah yang benar itu kan Kalau Tuhan yang benar kan Justru meluruskan Orang yang sesat Meluruskan orang yang Suka menipu Tapi kalau Membalas Tipu daya Terus dibalas tipu daya Kan ini kan sudah jelas Arahnya kemana Baik Silahkan teman-teman yang lain Nah sebentar Pak Maka dari itu Kemarin saya sudah bacakan Di Yohanes 8 Ayat 44 Bahwa memang Iblislah yang menjadi Bapakmu gitu Itu sudah sangat jelas Bertolak belakang sekali Antara Firman Tuhan Yesus Dengan Quran Silahkan dilanjutkan yang lainnya Saya ya Selamat malam Terima kasih Pak Yusuf Selamat malam Teman-teman Pak Kece Wisnu Albre Lobo Di Cak Fider Dan Bang Dan Dian ya Iya Pak Dian Selamat Bang Wisnu Sudah Masuk dalam Kerajaan Surga Bersama Tuhan Yesus Kristus Kita semua ini Menjadi warga negaranya Amin Iya Biarkan Sarul Mau berkata apa Kasian kita Dengan dia sebenarnya Iya betul Pak Tapi itulah Mungkin masih Diselimuti Dengan roh kegelapan Nah yang menarik Katanya tadi ya Bahwa Di keyakinan dia Pak Sarul tadi Bahwa tidak ada goe-goe Bila ya Wih Saya kira Kalau lebih berharap Seperti itu Dia memandang fakta ya Praktik-praktik Perdukunan Ya Itu banyak loh Menggunakan Ayat-ayat Betul Iya kan Nah Betul kan Itu artinya apa Bahkan Masa-masa Ngomong ya Ulama atau Ustadz Banyak Mempraktikan itu Betul Pak Betul Iya kan Dan itu pun Tidak digrebek sama Orang-orang Tertentu Begitu kan Pak Kalau itu sebuah kesesatan Harusnya digrebek Itu loh Pak ya Diancurkan Iya Malahan Iya malahan Memakai tasbi Apa itu Namanya tasbi ya Nah Alasan itu ini Kemudian membaca Ada jimat juga Kadang-kadang jimatnya itu Bertuliskan apa Di dalam itu Digulung-gulung Dimasukkan Dekat pinggang Dan sebagainya Itu Semua berbahasa apa itu Tapi gak tahu lah Pak Sarul bisa Ngomong demikian Coba dia bicara Berdasarkan fakta Itu loh Tapi Mungkin itulah tadi Ya kan Memang ahli Ahli penyesatkan Sudah Yang dibacakan Aubrey tadi Balas tipu daya Balas tipu daya Islam ini kan sudah disesatkan Al-SWT Al-SWT nya juga Tidak pernah kelihatan Jadi Ini sebenarnya penyesat terbesar Itu Muhammad Mengaku membawa kepada Allah Tapi dia sendiri Tidak pernah ada ayatnya Jumpa dengan Allah Kan itu penyesat Cuma yang anehnya Yang mengikutinya Bela mati-matian Ini yang aneh Orang Indonesia Bela mati-matian Bantuan dari Arab Padahal ketika Indonesia Kena musibah Tsunami dan sebagainya Tidak ada bantuan dari Arab Masih kalah oleh Pak Tio 2 triliun 2T Loh Bayang Bank bantu Indonesia Uang siapa itu Dari Arab apa Cuma demo doang Si Riji siapa Ngerahin masa Menyebarkan virus Corona Kalau gak ada demo-demo Corona itu udah Udah sembuh di Indonesia Ya kan Demo-demo Subuhan dari Arab tuh Dari Yemen Nah Kalau gak dibuka Disini pada Jadi apa yang diwariskan Dari Arab Masih kalah Dengan yang dari Sumatera tuh 2T Membantu Indonesia Maluk Subuhan Arab Dari Allah Cuma ngomong doang Dengerin nih Haikal Hasan Kamu jangan Membukasi orang Indonesia Haikal Kalau gak betah Di Pancasila Pergi sana Ke Yaman Udah-udah Denger nih Haikal Hasan tuh Membohong itu Pak 212 Mart Itu udah uangnya Habis lenyap Begitu aja 212 Mart Itu sama si Somat Itu dia Pergi Ke Arab loh Ke negaramu Pokoknya kita sadarkan Orang Indonesia Sudah berpuk Ratus tahun Orang Indonesia Disesatkan oleh Ajaran-ajaran Yang dari Arab Politik Arab Saya katakan Politik Arab Apa tadi Politik Arab Coba sebutkan Politik Arab Politik Arab Politik Arab Politik Arab Politik Arab Nah Jadi biar Kodanya ada Orang Indonesia Saya udah pernah ke Arab Malah melintang Jadi paham Maka saya berani Katakan Oh ternyata Arab Politik Orang Indonesia Jadi korban Biarkan Yang membela Arab Biar nunduk Sekarang Biar Nyadar Makanya salamnya Salam Sadar Mantap Pak KC Salam Sadar